salam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 sejarah sejarah selamat menikmati sejarah sejarah selamat menikmati sejarah sejarah selamat menikmati 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 Fahaman ya? Wafhaman hu Fahaman Wafya Wafhaman hu Bil musul Au hurrika Ataupun Ketika berharokat Al-harfani kedua hurufnya Fi kulin fakul Pada setiap Huruf Fakul maka katakanlah Kulun semuanya Kabirun kabir Fahamun ya? Astagfirullah lupa Itu apa ya? Katanya Fahamilah Apa itu ya? Wafhaman hu Wafhaman hu Bil musul Dan contohnya Dengan contohnya Sudah dulu Zah Sudah dulu Zah Ayo Masya Allah Sepertinya belum Sarah Oh lagi ke belakang Baik Ini yang baru datang Kak Sarah Kak Sarah Masa turun Baik Begitu khalas ya Masya Allah Alhamdulillah Baik Kita lanjut di materi Alhamdulillah Sekarang kita masuk ke bab Yang keberapa? Bab ke Bab tujuh ya? Ya bab tujuh ya Bab tujuh ya Alhamdulillah Baik Saya belum ses Materinya Ada materinya Dikirim ke WA Boleh nanti Saya ser Baik Sebentar kan Janji Ya Saga Betul ya Betul ya Terima kasih. 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 Kholas ya, sudah mau baca semuanya Masya Allah Sebelum kita lanjut Kita hari ini insya Allah Dua bait ya Jadi kita langsung masuk ke bait yang ke 36 ya Biar nyambung nanti Kalau dijelasin baik, kita baca sama-sama Bismillah Wala tawakkufun lahu ala sabab Wala bidunihil hurufu tujtab Wala bidunihil hurufu tujtab Masya Allah Sekali lagi Wala tawakkufun lahu ala sabab Wala tawakkufun lahu ala sabab Wala bidunihil hurufu tujtab Wala bidunihil hurufu tujtab Baik, kita takjim sama-sama Disini tadi kan dikatakan Wahuwa yaitu Jadi maksudnya yaitu Yaitu adalah Mala tawakkufun lahu ala sabab Ya umi Bait 36 judulnya dalil matkubi'o'i Dalil apa Ustaz ya? Matkubi'o'i Dalil matkubi'o'i Ya tadi dikatakan Mala Tidak ada ya Tapi kan tidak ada Maksudnya Yaitu apa yang tidak Maafannya Jadi Mala itu apa yang tidak Mala apa yang tidak Ya Mala apa yang tidak Tawakkufun bergantung Jadi apa yang tidak bergantung Tawakkufun bergantung Lahu baginya Ala sabab Ala itu atas Sabab Sebab Jadi sebabnya Jadi tidak bergantung Baginya Sebab ya Maksudnya Sebab apa Itu dibahas Kemudian Wala Dan tidak ada Wala dan tidak ada ya Ustaz Ya Bidunihi Tanpanya Bidunihi Tanpanya ya Ya Ansuruf Suruf Bidunihi tadi apa Ustaz Tidak Tanpanya Tanpanya Apa Ya Tanpanya Al-shauruf Huruf-huruf Hujud Alap Huruf-huruf Atau Huruf-huruf Huruf-huruf Jama' ya Huruf-huruf ya Ya jama' Halab Tidak ada Tidak Tidak ada Ya Baik Saya ulang sekali lagi Malah Tawakufun Lahu Ala Sabab Malah Yaitu Apa yang tidak Tawakufun Bergantung Lahu Baginya Ala Sabab Atas Sebab Disini yang dimaksud Nanti Sebab Sukun Ataupun Sebab Hamzah Wala Dan tidak Ada Bidunihi Tanpanya Al-shauruf Huruf-huruf Jadi tanpa Mat Tawakufi ini Nanti tidak akan Ada Huruf-huruf Mat Tuj Tala Tidak Ada Baik Disini Untuk arti Keseluruhannya Mat Tawakufi ini Adalah Mat Yang tidak Bergantung Kepada Sebab Apapun Ya Dan Setelah Setelah Mat Atau Huruf Mat Tidak Terdapat Huruf Tertentu Seperti Itu Baik Kita baca Lagi Sekali Lagi Satu-satu Tawakufun Kita rolling Dari Yang terakhir Dari Kak Anjani Yang terakhir Anjani Iya Iya Ya Tidak Tawakufun Mala Tawakufun Lahu Ala Sabab Wala Bidunihil Huruf Tuj Talab Mala Apa Yang Tidak Tawakufun Bergantung Lahu Baginya Ala Sabab Atas Sebab Wala Dan Tidak Ada Bidunihil Tanpanya Al-Hurufun Al-Hurufu Huruf-huruf Tuj Talab Tidak Ada Baik MasyaAllah Assalamuala Salaupun Tidak Anjani Kita lanjut Kak Anjani Kuan Umi Yuli Baik Ketiga Puhun Nam Judul Dalil Matobi Malat Tawakuf Malat Tawakufun Lahu Ala Sabab Wala Bidunihil Hurufu Tuj Talab Malat Apa Yang Tidak Tawak Tawakufun Tawakufun Bergantung Lahu Baginya Ala Atas Sabab Sebabnya Wala Dan Tidak Ada Bidunih Tanpanya Al-Hurufu Hurufu Tuj Talab Tidak Ada MasyaAllah Lanjut Dalil 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 36 Adalah Dalil Matobi Malat Tawakufun Lahu Ala Sabab Wala Bidunih Al-Hurufun Mujt Talab Malat Apa Ya Ma Apa La Yang Tidak Tawakufun Berkantung Lahu Baginya Ala Atas Sabab Sabab Wa Dan La Tidak Ada Bidunih Tanpanya Al-Hurufun Huruf-huruf Mujt Talab Tidak Ada Baik MasyaAllah Maka 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 Ayang Baik 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 Kita langsung Masuk Ke Syarahul Baik Ya Baik Jadi tadi Kita sudah Membahas Tentang Pembagian Mad Ya Yaitu Mad Terbagi Menjadi Dua Ada Mad Asli Dan Juga Mad Parlui Nah Ada pun Mad Yang pertama Tadi Mad Asli Itu Diberi nama Mad Pabi Ya Mad Pabi Di sini Kita masuk Kepada Syarahul Baik Di sini Dikatakan Definisi Mad Ya Definisi Mad Mad Itu Menurut Bahasa Adalah Memanjangkan Atau Menambahkan Ya Jadi Mad Itu Menurut Bahasa Adalah Memanjangkan Atau Bisa Juga Menambahkan Sedangkan Mad Menurut Istilah Adalah Memanjangkan Suara Dengan Salah Satu Huruf-huruf Dengan Dengan Salah Satu Huruf Dari Huruf-huruf Mad Asli Nah Apa Saja Huruf-huruf Mad Asli Itu Insyaallah Semuanya Pasti Sudah Tahu Ya Yaitu Ada Alif Sukun Yang Sebelumnya Berharu Jadi Ketiga Huruf tadi Itu Dinamakan Harfumat Ya Harfumat Tapi Huruf-hurufnya Itu Haruf Sukun Ya Jadi Alifnya Itu Haruf Sukun Yaknya Sukun Wawnya Juga Sukun Jadi Tidak Berharukan Jadi Itu Adalah Huruf Harfumat Mad Asli Ya Jadi Tanpa Huruf Tadi Maka Tidak Ada Mad Mad Itu Tidak Ada Makanya Tadi Dikatakan Wala Didu Nihil Huruf Futujitalab Dan Tidak Ada Tanpanya Huruf-huruf Jadi Maksudnya Kalau Tidak Ada Huruf-huruf Mad Yang Tiga Tadi Maka Tidak Ada Mad Mad Yang Lainnya Karena Memang Huruf Mad Itu Dari Mad Afli Atau Mad Tabi Kemudian Mad Itu Secara Umum Terbagi Menjadi Dua Sudah Dikatakan Juga Di Dalimnya Tadi Yaitu Yang Pertama Ada Mad Afli Dan Yang Kedua Ada Mad Farwati Ada Penjelasan Selanjutnya Sebagai Berikut Maksudnya Penjelasan Khususus Penjelasan Untuk Mad Yang Pertama Tadinya Yaitu Mad Afli Atau Mad Tabi Untuk Mad Afli Atau Mad Tabi Mad Afli Adalah Hukum Mad Yang Dasar Atau Pokok Yaitu Artinya Mad Yang Masih Murni Jadi Belum Ada Tambahan Atau Sebab Apapun Ya Baik Sebab Setelah Atau Sebelumnya Dari Sebab Hamzah Atau Sukun Jadi Mad Tabi Ini Tidak Bergantung Kepada Sebab Apapun Seperti Mad Mad Yang Lain Karena Mad Yang Lain Seperti Mad Jai Mad Majib Itu Kan Ada Sebab Hamzah Kalau Mad Fari Ada Sebab Sukun Seperti Itu Ya Nah Kalau Mad Tabi Itu Tidak Ada Sebab Apapun Jadi Dia Benar-benar Asli Dari hurufnya Yang Tadi Ketika Ada Huruf Alif Sukun Yang Sebelumnya Fathah Berarti Itu Mat Tabi Atau Ada Huruf Sukun Yang Sebelumnya Kasra Berarti Itu Mat Tabi Atau Ada Huruf Sukun Yang Sebelumnya Berharukan Dommah Berarti Itu Juga Mat Tabi Sampai Sini Bisa Dipahami Umahad Bisa Ya Nah Ada pun Untuk Contoh-contohnya Disini Ada Ya Di kalimat Ini Yang Di PDF Di PDF Sini Ada Contoh Yaitu Ya Kul Kuna Nah Disini Ada Huruf Waw Sukun Ya Di kalimat Ku Dan Di kalimat Lu Ada Huruf Waw Sukun Yang Sebelumnya Ada Harokat Dommah Ya Jadi Itu Hukumnya Mat Tabi'i Ya Atau Mat Asli Nah Untuk Mat Tabi'i Ini Dibaca Panjangnya Ada Yang Tahu Berapa Harokat Dua Dua Harokat Harokat Ya Masya Allah Jadi Dia ini Istiqomah Dua Harokat Jadi Gak Bertambah Ataupun Gak Berkurang Tetap Dia Dua Harokat Kemudian Di contoh Selanjutnya Di kalimat Muslimina Nah Disini Ada Ya Sukun Yang Sebelumnya Ada Harokat Nah Jadi Dibaca Panjang Dua Harokat Ini Mat Mat Tabi'i Atau Mat Afli Kemudian Selanjutnya Ada Wa Kola Wa Kola Nah Disini Ada Huruf Alif Sukun Yang Sebelumnya Ada Harokat Huruf yang Berharokat Faksa Jadi Ini Juga Mat Maka Dia Dibacanya Panjang Tua Harokat Tua Harokat Masya Allah Sayyip Kemudian Sedikit Tambahannya Contoh Seperti Di Mana ya Oh ini Boleh deh Yang Di Ala Ini Ya Coba Dilihat Di bawah Yang Di kalimat Ala Disitu Kan Kenapa Yang Yang mana Yang dibaca Ini ya Yang Di bawah Itu Yang Yang Matannya Yang Dimatan Atau Yang dimana Lihat Yang dimatan Ada Ala Disitu Ya Ya Yang Ini PDF Bukan ya Ya Yang Di PDF Itu PDF Ini Gak Bisa Sebelah Mana ya Kotak Yang Oh Yang Ya 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 Nah Disana Gedein Ya Susah Gedeinnya Disana Kata Ala Disana Ala Itu Panjang Ya Dua Harokan Yang Bal Akhor Itu Hujud Al Hujud Hujud Garis Umi Soalnya Hujud Alanya Saja Dilihat Ala Disini Ala Lanya Itu Panjang Dua Harokan Juga Karena Disana Hukumat Tobi Yang Itu Ya Sohi Kak Ada Tobi Ipan Soalnya Putus Zah Cek Suara saya Jelas Ya Jelas Soalnya Tadi Putus Putus Soalnya Di Kalimant Alam Disana Kan Lam Panjang 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 Disana Ada Hukum Tobi Tapi Disana Itu Pakainya Alif Bengkok Alif Mansurah Itu Namanya Mansurah Jadi Disana Ada Hukum Tobi Juga Alif Ditulis Bengkok Kemudian Terkadang Ada Kita Melihat Di Mus'ab Mus'ab Itu Diganti Dengan Harok Hakhat 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 Ya Itu Juga Mbak Tobi Cuman Dia Diganti Menjadi Harok Hakhat 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 Contohnya Bismillah Padahal Fazlanya Itu Bismillah Hiruah Hakhat Diganti Kadang Pake Hakhat 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 Berdiri Ada Hukum Mat Sampai Sini Bisa Dipahami Untuk Hukum Mat Hakhat Hakhat InsyaAllah Baik Karena Waktunya Masih ada Beberapa Menit Silahkan Umi Mencari Contoh Mat Al-Quran Ini mudah Apa Saja Al-Quran Dulu Al-Quran Maksudnya Di surat Ya di surat Ya di surat Al-Quran Al-Quran Boleh Boleh Bila Itu Matobi I Matobi La Matobi Coba Saya tanya yang Kalau Dili Itu Kenapa I Kenapa Dia Matobi Di situ Ada Ya Ya Sukun Terus Terus La Matobi Karena Ada Fatah Berdiri Iya Kalau tadi Ada Ya Sukun Yang sebelumnya Berharokat Kasro Iya Masya Allah Tenggit Kemudian Gimana ya Afan Kenapa Kasro Berdiri Masya Allah Ya Fatah Berdiri Ya Masya Allah Di sana ada Matobi Juga ya Nah Sekarang saya tanya Yang Kalau di kalimat Kuroi Kuroi Itu ada ya Sukun Itu Matobi Bukan Bukan Kan ada Ini Fatah Jadi Nggak Bisa Harpulin Jadinya Ya Masya Allah Ya Jadi Ada juga Yang Harpumat Itu Harpulin Tapi Dia itu Di awalnya Itu tetap Fatah Ya Baik Jawaw Ataupun Ya Dia tetap Fatah Di awalnya Masya Allah Sahih Barun Kalah Fik Baik Boleh Kak Jani Atau Umi Yuli Dulu Yang Memberikan Contoh Lagi Di surah Selanjutnya Di Al-Ma'un Berdiri Atau Tadi Alif Mansurah Baik Masya Allah Kemudian Ya Sukun Sebelumnya Harkat Keserah Ya Masya Allah Baik Alhamdulillah Baik Umi Yuli Tafaddan Disurat Al-Ma'un Ya Tafaddan Ayat Ayat 3 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 Ayat 4 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 Ayat 5 Ayat 5 Ayat 5 Ayat 5 Ayat 5 Baik, sedikit catatan ya Untuk matua ketika kita menjelaskan Matua itu jangan ditinggal Sukunnya ya, jadi misalnya alif, sukun Ya, sukun Harus pakai sukun Karena nanti jadi salah paham ya Itu alifnya alif apa ya Baik, insyaallah Ya, tayip, asan tenang Insyaallah semuanya sudah paham Kalau hukum matobi ini ada di setiap surah ya Kalau alif selalu berharokat sukun kan Gimana, tanja nih? Kalau alif selalu berharokat sukun kan ya Berharokat itu apa? Sukun, sukun Alif selalu berharokat sukun Iya, kalau yang dibaca itu apa? Namanya Hamza ya Oh, iya, iya, Hamza Yang berharokat itu Yang berharokat Hamza kalau alif selalu sukun gitu ya Tandanya ya, zah Baik, insyaallah Alhamdulillah Insyaallah kita cukupkan dulu sampai disini ya Umi Jani Karena ini cuma berapa Masyaallah Semoga Allah berkemudahan Biar yang lainnya juga bisa Ini Bisa ikut belajar lagi Baik Nanti boleh Umi minta tolong diinfokan Untuk yang Sekolah Di hari Hari Jumat Lagi ya Ya Oh, yang belum hujan ya Ya Belum hujan ya Yang sesuai ya Sesuai hari Jumat lagi Seperti kemarin ya Ya Boleh nanti Diingatkan Tampaknya pada lupa lagi Ya Ya Di jam yang sama Seperti kemarin ya Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh